Keluarga Indonesia Bahagia Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia Seriau Pengajaran Dr. Jarod Wijanarko Selamat menyaksikan Kita akan mengangkat satu tema yang luar biasa Yaitu dari cekcok menjadi cocok Kenapa kok dari cekcok menjadi cocok? Karena memang manusia itu diciptakan berbeda Dan bisa-bisa dari dua pribadi yang tinggal bersama dalam satu rumah secara jangka panjang Itu tidak mungkin terlepas dari cekcok Nah saya belajar mengenai pernikahan Jadi kalau insinyur saya itu teknik industri Magister saya pendidikan maka doktoral saya itu teologi Tapi dalam doktoral teologi ini penelitian saya adalah pengaruh pola ekonomi Pendidikan perilaku agresi pada kebahagiaan pernikahan Nah data penelitannya cukup menarik Ketika orang menikah maka pada tahun pertama itu bahagia Apalagi bulan pertama gitu ya Wah yang baru menikah satu bulan Itu enggak konflik gitu ya Tapi tahun kedua sampai tahun yang kelima Maka ternyata konfliknya itu cukup tinggi Masih rajin konflik Masih rajin bertengkar Nah tahun yang kelima belas singkat cerita Sepuluh lima belas itu banyak pernikahan sudah tidak konflik Yang menarik adalah datanya menyalai ilmu Ilmunya sederhana Perilaku agresi Berantem Pukul Itu berarti agresi fisik Berantem Berantem Nah itu namanya agresi verbal atau cekcok Kalau agresi naik bahagia turun Agresi turun bahagia naik Jadi ilmunya sederhana banget Kalau banyak berantem yang enggak bahagia Tapi hasil penelitiannya menarik Bahwa tahun yang ke-10 dan ke-15 Maka banyak orang sudah tidak bertengkar Agresinya turun Tapi bahagia enggak naik Loh kok aneh Maka itulah gunanya penelitian Saya teliti Kenapa ya tahun ke-10-15 itu agresinya turun Kok bahagia enggak naik Nah ternyata setelah menikah 10-15 tahun Itu tidak bertengkar Tidak cekcok Tapi enggak bahagia Kenapa Loh tidak bertengkar tapi enggak bahagia Iya kenapa Karena memang sudah enggak saling berbicara Jadi Sudah enggak saling berbicara Jadi ternyata yang namanya cekcok Yang namanya konflik Itu harus dihadapi Harus diselesaikan Ngomong soal uang Konflik Jangan ngomong Ngomong soal pelayanan Konflik Jangan ngomong Ngomong soal nyumbang gereja Berantem Jangan ngomong Banyak batas yang dibuat Lama-lama memang tidak konflik Tapi enggak saling berbicara Lalu menjadi asing dengan yang lain Kenapa tahun pertama banyak konflik Tahun ke-2, tahun ke-3 Karena penyesuaian Bentrok karakter Beda temperamen dasar Beda kecendungan perilaku Tapi masih ada harapan Untuk merubah pasangan Maka berantem Eh pencet dari odol Biar dari bawah Biar rapi Pencet kok tengah Ya betul Sama aja Kamu tuh cerewet Kamu tuh selesai diatur Berantem Tahun ke-10 Tidak berantem lagi Kenapa? Karena odolnya masing-masing Iya kan? Ya enggak berantem lah Kamarnya masing-masing Odolnya masing-masing Tahun pertama berantem Ke gereja jangan lewat situ Macet Enggak apa-apa Bener kan? Kamu dikasih tahu Wah berantem Tahun ke-10 enggak berantem Kenapa? Ke gereja masing-masing Kamu ke-10 Pagi apa siang? Pagi yaudah Saya siang Enggak berantem lah Berangkat sendiri-sendiri Jadi orang itu Setelah menikah 10 tahun 15 tahun Sering tidak cekcok lagi Tapi juga enggak cocok Maka kita perlu bagaimana Konflik cekcok Pertengkaran diatasi Sehingga 10-15 tahun Makin lama menikah Makin akrab Makin intim Pembicaraan lancar Bahkan WA aja Ada gambar hati Gambar hati Gambar bunga Gambar bibir Ciel lah Hari ini pembicaranya Narsis sodara ya Lebay gitu Bukan lebih kami bersaksi Bahwa kami menikah 27 tahun Dan kami makin intim Makin banyak bicara Makin banyak ngobrol Makin banyak bersama-sama Gitu ya Tidak Makin sendirian Nah Maka kita perlu belajar Mengatasi konflik ini Dengan-dengan baik Kenapa terjadi konflik Karena berbeda Ya Maka perbedaan ini Disiasati dengan Menerima Menyelengkapi Menyesuaikan Nah ada sumber konflik Yang lain Yang harus kita selesaikan Karena itu Saya ingin mengajak Kita membaca Quote ini Bersama-sama Pernikahan bahagia Bukan tanpa konflik Tetapi yang sanggup Mengatasi setiap masalah Dengan bijak Sehingga memiliki Pengalaman bersama Sebagai pemenang Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Haleluya Nah mari kita lanjutkan Dengan lebih teliti lagi Apa yang memicu Terjadinya konflik Konflik terjadi UUD Ujung-ujungnya Duit Ketika miskin Kerja bareng Cari duit bareng Tidak bertengkar Kenapa? Tidak ada yang Dipertengkarkan Begitu duitnya Banyak nih Beli mobil Apa beli apartemen? Berantem Libur ke sana Apa kemana? Berantem Nyumbang apa tidak? Berantem Tapi lebih lagi Pertengkarannya Soal siapa yang pegang uang 15, 20, 50 tahun yang lalu Bapak-bapak bekerja Ibu tidak bekerja Siapa yang pegang duit? Kebanyakan Ibu Sekarang ini banyak Ibu-ibu bekerja Harusnya gantian dong Siapa yang pegang? Ibu lagi Bapak cari duit Ibu yang pegang Ibu pegang duit Yang pegang Ibu lagi Memang wanita ini menangan Saudara ya Bagaimanapun juga Laki-laki itu kalah Sama wanita Kenapa kalah? Karena wanita lebih kuat Kenapa lebih kuat? Karena penolong Oh orang susah ditolong Orang bangkut ditolong Orang miskin ditolong Orang jatuh ditolong Yang menolong sama Yang ditolong kuat siapa? Kuat yang menolong Makanya wanita itu Kuat sekali Pinggangnya KW1 Kalau tidak percaya Ibu-ibu kasih libur Lima-empat hari Semua yang dilakukan oleh ibu Bapak lakukan Ngepel, nyuci, masak, ngakum Diri anak Lima hari sakit pinggang Itu wanita sudah bertahun-tahun Tidak sakit pinggang Pinggangnya KW1 Kakinya KW1 Bapak boleh banyak jalan Banyak lari Kalah sama kaki wanita Tidak percaya Ibu ke mall Antar kemana dia pergi Itu bapak kaki sudah teklok Itu wanita seperti kijang rusak Melompat ke sana Melompat kemari Kakinya KW1 Semangat hidup Wanita semangat hidupnya Luar biasa Kalau ada wanita Suaminya meninggal Ibu ini orang Jawa bilang Kecontalan Wah gak biasa cari duit Cari duit Wah debuk Akhirnya stabil Bisa didik anak Single parent Sampai anak lulus kuliah Semangat hidupnya luar biasa Coba bapak-bapak Istrinya mati Itu kuburan belum kering loh Sudah menikah lagi Sudah menikah lagi Tiga bulan dapat jodoh baru Kok cepat ya Tiga bulan dapat Lakan waktu pemakaman Sudah mencari alternatif Laki-laki itu gak bisa hidup sendiri Tuhan yang mengakui Tidak baik laki-laki sendiri Dijadikan penolong Maka wanita itu lebih kuat Nah bicara soal duit lagi Terjadi konflik Karena zaman digital ini Banyak wanita pinter Wanita kerja Dan wanita pegang uang Nah supaya gak terjadi konflik gimana Mari coba kita pahami esensi dulu Esensi suami istri Atau pernikahan Di dalam kejadian pasal yang kedua Ayatnya yang kelima belas Saya ingin bacakan Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Mengusahakan dan memelihara sendirian Tidak baik Maka diciptakanlah penolong Maka Tuhan memberikan wanita Untuk menolong suami Dalam Efesos pasal yang kelima Ayat 23 Maka ini ditegaskan lagi Efesos 5,2,3 Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus Adalah kepala jemaat Jadi suami kepala Istri penolong Oke penolong dulu Saya ceramah Sambil berceramah ini Saya punya buku Ada orang yang menolong Menjaga stan buku saya Maka nanti hasil duitnya Buat yang jaga Atau buat saya yang ditolong Buat saya dong yang ditolong Kan dia menolong Saya Jadi pak Wanita boleh bekerja enggak? Boleh Kenapa? Wanita itu adalah penolong Jadi wanita boleh bekerja Boleh punya toko Boleh punya bisnis Boleh cari duit Untuk yang ditolong Gimana sih? Bener enggak? Betul enggak? Yang saya jelaskan ini Yang saya jelaskan ini Betul enggak? Suami kepala Kepala punya tujuan Lalu sebagai kepala Tuhan kasih penolong Penolongnya cari duit Hasilnya punya siapa? Punya penolong lagi Itu kalau yang jaga stan buku itu Duitnya buat dia Saya marah loh saudara Kamu tuh nolong saya Jangan diambil Jadi bapak itu Tidak keberatan ibu bekerja Asal uangnya buat bapak Amin bapak-bapak Amin Istri itu penolong Jadi boleh bekerja Boleh punya mbak Boleh punya industri Boleh berkarir Tapi hasilnya Punya bersama-sama Kenapa? Karena penolong yang sepadan Bukan pembantu Maka juga punya yang menolong Karena suami istri itu Sama Sepadan Maka kepala Laki-laki sebagai kepala Perlu tahu bahwa dia imam Dia harus punya tujuan Dalam hidup ini Bertanggung jawab Bekerja Memenuhi kebutuhan keluarga Tapi kalau bekerja itu Ternyata gak cukup Maka ada penolong Yang boleh membantu Untuk mencari tambahan Hasilnya adalah Punya bersama Bapak cari duit Ibu yang pegang duitnya Betul? Kebanyakan begitu Maka berlakulah Hukum Punyamu Punyaku Betul ibu-ibu Senang ibu-ibunya Bapak kerja Ibu pegang duit Uangmu Uangku Ibu kerja cari duit Uangku Uang Salah ini pelajaran Tunggu Uangmu Uangku Uangku Dalam nama Yesus Uangmu Amin Bapak Amin Kenapa? Karena kejadian Pasal 2 Ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan Penolong Tapi jangan lupa Yang sepadan Tapi perlu menyadari Esensi Bahwa suami Istri Adalah kepala Dan penolong Penolong Membantu kepala Hasilnya Milik bersama Karena Suami istri Ini bukan saya Punya buku Dan orang yang Nolong jaga buku Beda status Kalau suami istri Itu kepala penolong Tapi sepadan Bukan atasan bawahan Nah Jadi istri Menolong dalam hal apa? Marawat Anak Masak Mencari uang Cari duit Apapun boleh Menolong dengan Apa yang bisa Ibu Tidak bisa Masak Tidak masalah Tapi bisa mencari uang Ibu Tidak bisa cari uang Tidak apa-apa Uang penolong itu Hanya tambahan Kalau bapaknya Pintar cari duit Biasanya punya istri Tidak pinter cari duit Bapaknya Tidak bisa cari duit Ibunya pinter Cocok Namanya Lelengkapi Karena bapak yang Tidak pinter cari duit Tadi Oh sayang anak Takut akan Tuhan Setia Baik Tapi kurang pinter cari duit Penolongnya cari duit Duitnya Milik bersama Di luar konsep ini Pasti cek cok Di luar konsep ini Pasti bubar Maka Tuhan Membuat konsep Suami kepala Istri penolong Kapan dosa terjadi? Hawa jadi kepala Mimpin perjalanan Mengambil keputusan Dosa terjadi Akhirnya Makanya Istri kerja boleh Tapi kepala penolong Tidak boleh digeser Kalau suami kepala Istri penolong Nah Kalau wanita bekerja Boleh Dalam amsal pasal 31 Itu ada wanita Yang kata ayat 28 Itu dicintai Dicintai suami Dicintai anak-anak Suaminya bangun Anaknya bangun Memujinya Wow Siapa wanita ini? Dalam amsal 31 Ayat 16 Ternyata dia punya Kabun anggur Ayat 19 Dia punya usaha Pemintalan Ayat 22 Dia punya permadani Ayat 24 Dia punya garment Dan membawa ikat pinggang Kepada para pedagang Punya ledger produk Ini wanita bisnis Jadi Alkitab menceritakan Wanita Dicintai suami istri Itu Alkitab menceritakan Wanita bisnis Jadi wanita bisnis Itu gak masalah Ibu-ibu disini Gak bisa masak Gak apa-apa Zaman sekarang Gak perlu bisa masak Yang penting bisa Gojek Gofood Gojek Gofood Selesai urusan Ibu cari duit yang banyak Gak masalah Yang penting ingat Penolong Penolong itu membantu Kepala Yang punya tetap Penolong Bulet Makanya bercek Cok saudara Karena bulet terus Punya bersama Bukan punya kepala Bukan punya penolong Nah inilah yang perlu kita pelajari Supaya uang yang dimana-mana Menjadi sumber konflik Harusnya dalam keluarga Kerajaan Tuhan Tidak konflik Karena ada aturannya Apa aturannya Selain prinsip Kepala penolong Aturannya dibuat Di antaranya Dalam bilangan Pasal 8 Ayat 12 Dan 13 Tapi saya ambil Ayat 8 Karena esensi sama Bilangan pasal 30 Ayat 8 Tetapi apabila Suaminya itu Pada waktu Mendengarnya Melarang dia Maka ia telah Membatalkan Nasar yang menjadi Hutang istrinya Dan janji yang diucapkan Begitu saja Dan mengikat istrinya Dan Tuhan Akan mengampuni Istrinya itu Firman Tuhan Mengajarkan soal Nasar Nasar itu Sekali diucapkan Tidak boleh batal Tahu kisah Yefta Yefta berperang Waduh Tuhan Kalau aku menang perang Nanti aku balik Ke kota Yerusalem Apapun yang saya Jumpai di pintu gerbang Saya persembahkan Buat Tuhan Di dalam pintu gerbang Penduduk Israel kumpul Di luar pintu gerbang Itu ladang Pengembalaan Jadi mau ada Ayam Ada sapi Ada kerbo Lembu 50 100 lembu Sekalipun Persembahkan Buat Tuhan Yefta menang perang Dia pulang Di pintu gerbang Siapa? Anaknya perempuan Anda tahu kan? Anaknya di sebelah Kenapa? Dikorbankan Bagi Tuhan Nasar gak boleh batal Itu Nasar gak boleh batal Itu hukum umum Hukum pokok Ada adendum Istilahnya ya Pengecualian Nasar Soal uang Tuhan sendiri Yang membuat Pengecualian Kalau wanita Bernasar Aku mau nyumbang gereja 100 juta Mau nyumbang natal 20 juta Suaminya denger Eh 1 juta saja Gak akan kena kutuk Tuhan berkata Suami membatalkan Nasar istri Dan Tuhan akan mengampuni Ada esensi disini Tuhan Dalam hal uang Menghendaki persembahan Berbau harum Bukan bau pertengkaran Suami istri harus sepakat Karena Tuhan tahu Soal uang ini Kalau gak sepakat Jangan-jangan sampai Hanya karena Tuhan Suami istri bercerai Tapi esensinya apa? Dalam hal uang Itu yang penting Sepakat Ibu kerja Boleh Bapak kerja Boleh Yang pegang siapa? Boleh suami Boleh istri Bapak cari duit Ibu pegang duit Boleh Pegang Pegang Ingat Pegang Jadi Bendahara Bukan pemilik Sepakatnya Nah Pengeluarannya Baru sepakat Buat nyicil apartemen Berapa Nyicil mobil Berapa Beli merek Mobil Merek apa Nyumbang Berapa Siapapun yang pegang Tidak masalah Asal pengeluarannya Sepakat Pegang Sebaiknya apa? Kalau sebaiknya yang pegang Suami apa istri? Gak ada ayatnya Bapaknya murah hati Suka nyumbang Ibu yang pegang Ibu murah hati Suka nyumbang Bapak yang pegang Yang murah hati Yang pegang Habis Tapi Harusnya Siapapun yang pegang Itu pengeluarannya Harus karena Kesepakatan Jadi Tuhan Mengajarkan mengenai Kesepakatan Yang kedua Tuhan mengajarkan Mengenai tidak cinta uang Karena akar segala Kejahatan oleh cinta uang Maka uang ini Tidak boleh dicintai Ya Cintai suami Cintai istri Cintai anak Uang ini Adalah alat Untuk mencintai Nah saya akan berikan Cerita sedikit Lalu nanti istri saya Dia akan bersaksi Bagaimana Menggunakan uang Sebagai alat Untuk mencintai Bagaimana dia Menggunakan berkat Untuk mencintai Keluarga saya Ya tapi saya kasih latar Belakangnya dulu Supaya ngeh Saya lahir 54 tahun yang lalu Di kota Solo Di keluarga yang Sangat miskin Seberapa miskin Bapak saya Jagai Tanahnya Orang lain Jadi ada tanah kosong Lalu bapak saya Bikin rumah disitu Untuk menjagai tanah itu Jadi bukan tanah kami Dindingnya bambu Lantainya tanah Atapnya daun gedek Orang Jawa bilang Rumah gedek Rumah gubuk Kalau orang Sunda bilang Rumah Saung Kalau orang Papua bilang Rumah Honai Itulah tempat Orang tua saya tinggal Waktu saya kecil Jadi saya itu Kalau miskin Miskin Kinkinkinkinkinkinkinkin Menerah Gitu ya Kalau konglomerat Di lantai 30 Dalam ilustrasi gedung Garis kemiskinan Anda di lobby Nah Istri saya itu Keluarga lantai 8 Saya basement yang kelima Pentok Pentok gitu Udah Pentok ya Pentok Makanya waktu Mau menikah dulu Mertua saya sempat ragu-ragu Bahwa punya calon mantu Orang miskin Karena ragu-ragu Saya kuatkan istri saya Jangan ragu-ragu Menikah sama orang miskin Kenapa Karena orang kaya Bisa jatuh Orang miskin Enggak bisa jatuh Enggak bisa Mana bisa Orang miskin jatuh Karena kita sudah tergeletak Tinggal bangkit Atau mati Gitu kan Tapi saya bilang Saya mau bangkit Saya mau nikah sama kamu Gitu kan Akhirnya dia mau Saya nikahi Nah Waktu dia menikah dengan saya Dia dengan keyakinan Penuh Dia tahu saya miskin Yang dia kaget itu apa Gerbongnya panjang Jadi bukan cuma saya miskin Paman saya miskin Pak Lik saya miskin Budi saya miskin Tante saya miskin Wih Kere grup Dalam konteks seperti itu Bagaimana Uang Yang sempat bisa jadi cek cok Tapi akhirnya jadi sumber kebahagiaan Nah boleh maju ke depan sayang Biar dia bercerita Supaya pelajarannya lebih sederhana Mengenai menggunakan uang Sebagai alat mencintai Salam Jadi ketika sudah menikah Karena saya kerja Padahal kerja Kami sudah punya uang Kita sudah mulai mumpul-mumpul Waktu itu saya belum berani punya anak Saya bilang Tuhan aku tidak mau punya anak Sebelum punya rumah Kenapa? Karena ya itu Pertama kali nikah Kontrak rumah benar-benar 6x6 meter Benar-benar apa Rumahnya office boy Lalu Ya itu tadi Pak Jarut bilang Gerbongnya terlalu banyak Jadi baru nabung dikit Pak D-nya datang Minta sumbangan Baru nabung dikit Ponakanya datang Mau sunatan Nah ini kapan saya mau nabung Kere grup Lalu uang dia Itu selalu habis Jadi uang yang ada di tempat Pasti habis Kalau lihat Staffnya kurangan Pasti dikasih Keluarganya datang Dikasih Lalu-lalu habis terus kan Saya bilang Kita tuh harus punya planning Saya bakal mau punya anak Nanti kalau anak udah lahir Uang sekolahnya bagaimana Kita harus punya planning Mau nyicil rumah Atau gimana Nah dia pendeta kan Punya ayat Kesusahan sehari Cukup sehari Burung di udara aja Tuhan pelihara Saya bilang itu burung Bukan saya Kita dikasih Hikmat sama Tuhan Harus di planning Direncanakan Namanya hamba Tuhan Kalau berdebat Pakai ayat Jadi uang bisa jadi sumber Cek cok Atau mau jadi sumber Kebahagiaan Lama-lama Tadi Saya tuh Ngehnya Waktu Saya punya planning Untuk kasih ke Mertua Ibu Ibu Bapak Waktu itu Masih zaman Saya ngasih 500 ribu Ke ibu Lalu saya tanya Atau ibu Waktu ke Solo Ibu tuh dengan bangganya Seneng ter Uangmu Yang 500 ribu itu Ibu bagi Yang 100 ribu Buat anaknya Tukang beca 100 ribu lagi Buat anaknya pedeta Yang miskin tuh Kasian gak bisa sekolah 100 ribu lagi Buat anaknya Membantu 100 ribu Lama-lama habis Habis bu Habis Tapi seneng gitu Happy banget si ibu Terus buat ibu Mana Yang gak ada Oh pantesan persis Kayak anaknya Jadi walaupun miskin Mereka tuh sangat-sangat Apa Murah hati Dan lebih memikirkan Orang yang lebih Menderita Jadi saya bisa terima dia Ketika saya Ngeh gitu Oh genetik Genetiknya murah hati Istilahnya apa Kalau bahasa inggrisnya Boros Tapi saya mau Pikir positif Daripada uang Dipakai Buat hobi yang Enggak Enggak Lebih baik Buat nolong orang Miskin It's okay lah Saya bisa terima dia Tapi saya bilang Kita ini saling melengkapi Saya harus Planning juga Buat masa depan kita Gimana uang Bisa jadi sumber kebahagiaan Saya bilang Saya butuhnya segini Selebihnya terserah Kamu mau bagi Mau kemana Terserah Mau buat pelayanan Buat apa Boleh Tapi buat rumah tangga Segini butuhnya Oke kita sudah sepakat Kalau buat ngasih ke ibu 500 ibu Oke itu gaji Waktu itu Pak Jarot Mas jadi sales Jadi lebih banyak Dapat komisinya Nah komisi itu Biasanya lebih besar Dia kalau dapat komisi Dia bingung Mau buat apa Mau buat hobi Orang miskin Enggak punya hobi Lalu dia ingat ibunya Jadi dia kirim ke ibu Saya gak kasih tau Tapi ibu telepon ke saya Esther terima kasih Saya kan bingung Yang kamu ngasih uang ke ibu Lo kan aku udah ngasih Kok kamu ngasih lagi Senyum-senyum aja Nanti lain kali dapat komisi lagi Ingat adiknya Karena ingat ponakannya Jadi selalu begitu Lama-lama saya bilang Saya ini istri gitu ya Apa-apa Kenapa gak diomongin Mau ngasih berapa Dapatnya berapa Akhirnya dia dalam hati Wah ini mesti Hati-hati katanya Jadi kalau transfer Bukti transfernya disimpen Tapi namanya dia kan Orangnya Berantakan Saya tau Kamu habis ngirim kan Ini ada bukti transfer Jadi ribut lagi Begitu ribut Dia langsung dalam hati Lain kali harus hati-hati Jadi dia gak mau transfer Tunggu adiknya dateng Dia adiknya dateng Dia kasih cash Gak ada bukti Tapi perempuan Dia akan punya hikmat Marifat Marifat Lihat adiknya cengar tengir Aku tau Pasti dikasih duit Jadi saya nanya lagi Kamu kasih uang buat adik Ya Kasih berapa Nah dia gak berani bohong 500 ribu Lebih Tapi lebihnya sepelan Padahal dia ngasih 3 juta Dia gak bohong Bener 500 ribu lebih Tapi gak ngomong 3 juta Kami Akhirnya berdengar-berdengar Akhirnya sudah Kita sepakat lagi Maunya bagaimana Saya bilang yang gini deh Kalau kamu mau kasih uang Tolong kasih tau saya aja Saya cuma mau tau aja Supaya kita bisa atur pengeluaran Satu saat Bapak sakit Butuh waktu itu 10 juta Dia 5 bersaudara Jadi waktu itu dia di luar negeri Jadi saya telepon dia Yang gimana ini Bapak sakit Ya sudah bagi 5 Bagi 5 kan 2 juta 2 juta Lalu saya bilang Ah saya punya uang kok Kenapa gak saya 5 juta Sisanya biar adik-adik kamu Bagi-bagi Dia langsung berpikir Wah istri saya kok cinta sama Keluarga dia Itu baru sekali Lalu kejadian berikutnya lagi Ibu perlu Bapak uang Dia bilang kasih aja 7,5 Saya bilang kenapa gak 1 juta Lama-lama dia mikir Istri saya lebih cinta ya Sama keluarga saya Yaudah deh ini uang Kamu aja yang ngurus Langsung saya dapet itu Yes Sekarang duitnya semua Saya yang pegang Jadi dari situ Gimana kita bisa bahagia Satu sepakat Yang kedua dibicarakan Lalu apa Cintai keluarga dia lebih Supaya dia makin percaya sama saya Dan sekarang semua uang Masuk ke saya Iya Itulah kenapa dia sekarang wajahnya berseri-seri Penuh dengan tertawa Karena semua uang sama dia Rumah saya bangun yang besar sekali Halamannya 1600 meter Lantai bawah 450 Lantai atas 300an Itu rumah nama dia juga Maka sering saya di ujung rumah itu Melihat rumah saya sambil berkata Saya harus mencintai istri saya Karena semua nama dia Dimana hartamu disitu hatimu Maka semua harta di dia Hati saya sama dia Tapi dulu enggak Dulu kita pegang masing-masing Saya belum yakin Apakah dia mencintai keluarga saya Jadi saya ngasih diem-diem Ibu 500 ribu Atau 1 juta Tapi ketika kami berbicara duluan Maka dia menunjukkan bahwa Dia lebih murah hati kepada keluarga saya Loh kalau gitu ngapain saya sembunyi-sembunyi Makanya saya berani ngasih tips sekarang ini Pak Aduh pak suami saya itu pak Waduh orangnya itu Pandai sih cari duit Suami saya itu pandai dagang pak Semangat kerja Tapi enggak bisa pegang uang Eh ibu-ibu denger ya Ada laki-laki Bisa cari duit Tapi enggak bisa pegang duit Itu namanya spesies yang bagus Pelihara baik-baik Kasih makan Jangan sampai mati tuh orang Pelihara baik-baik Biar dia cari duit terus Nah yang penting Supaya enggak cekcok Cintai ibunya Cintai adiknya Udah itu aja Kalau ibu mencintai ibunya Mencintai adiknya Karena banyak laki-laki itu punya prinsip Yang sebenarnya alkitabiah Bahwa saya harus mengabdi kepada orang tua saya Laki-laki enggak mengabdi kepada orang tuanya Malaiki 4 ayat 6 berkata Aku akan datang pukul tanah dengan kutuk Sehingga susah cari makan Maka sebenarnya laki-laki yang hormat orang tua Cinta orang tua Banyak ngasih orang tua itu bagus Cuma kadang enggak bicara sama pasangan Mau bicara Berantem Daripada berantem Enggak bicara Enggak ada konflik Karena memang enggak saling bicara Maka harusnya bicara Ada konflik Bangun kesepakatan Nah cara bangun kesepakatan Tunjukkan cinta kepada pasangan Istri saya menunjukkan cintanya kepada keluarga saya Kalau ada kebutuhan saya usul ya kasih lima juta deh Kenapa enggak tujuh setengah kita ada berkat Adikmu juga kerja serabutan Cinta dia Cinta dia Ngapain gue atur sendiri gitu kan Jadi orang yang bisa dipercaya Mendapat banyak berkat Ada ayatnya Maka ibu-ibu harus bisa dipercaya oleh suami Dan cintai keluarganya Ibu menikah dengan keluarganya Dan demikian juga sebaliknya Ibu yang cari duit Bapak yang pegang Itu tergantung kesepakatan Tanpa kesepakatan Maka cekcok akan terjadi Sehingga duit menjadi sumber cekcok Tapi kalau kita Membangun kesepakatan Maka uang akan menjadi sumber kebahagiaan Oke kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Cinta yang mula-mula Yang tulus Akan memampukan pasangan Membuat kesepakatan Dalam pengelolaan keuangan Dan menjadikan uang Sebagai sumber kebahagiaan Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Haleluya Saya memberikan pengumuman terlebih dahulu Kalau ada yang melihat program ini Dan ingin counseling Maka di layar kaca Akan ada tulisan SMS Email Telepon Namanya sahabat 24 Karena 24 jam Ada counselor Yang akan siap sedia Untuk mengangkat telepon Bahkan setelah program ini selesai Dilihat Dicarat nomor teleponnya Masih bisa dihubungi Kapan saja 7 hari seminggu 24 jam sehari Konflik terjadi Akhirnya membuat orang Merasa Tidak layak Atau tidak nyaman Lagi tinggal bersama Selain soal Perbedaan Konflik karena Keuangan Nah namanya Suami istri Maka konfliknya Adalah konflik Karena hubungan Suami istri Ada orang yang menikah Dan tidak sanggup Berkomunikasi Dalam hal Hubungan suami istri Padahal hubungan suami istri itu Esensinya Ya hubungan suami istri Ya Namanya suami istri Itu uniknya Ya hubungan suami istri Istri Sebagai ibu juga kan Anaknya belajar Mau les Belajar matematika Boleh diwakilkan ke guru enggak Aduh Mama lagi sibuk nih Panggil guru les Boleh? Boleh Aduh Anak minta makan Ibu capek nih Diwakilkan ke toko Beli makanan Atau pembantu Boleh? Boleh Anak minta didangmingi Belajar Aduh Panggil temen deh Dia kan Atau Anak Atau guru les Boleh? Boleh Suami ngajak bercinta Aduh Wakilkan deh pembantu Boleh? Jangan Kalau ibu mau wakilkan pembantu Nanti ibu kaget Kenapa kaget? Mau juga dia Itu lebih kaget lagi Abraham dikasih Hagar aja dimakan Jadi hubungan suami Ini hubungan yang Enggak terwakilkan Nah kalau ini Tidak dilakukan Itu bisa menjadi Akar konflik Jadi konflik itu Ada akar Akar kecewa Akar kepahitan Akar penyembahan berhala Orang yang menyembah berhala Tuhan berikan pikirannya Pikiran kotor Sehingga bertengkar Jadi akar penyembahan berhala Akar kecewa kepahitan Akar cinta uang Ini semuanya ada ayatnya kan Dan akar Hubungan suami istri Akar seks Ini akar percambulan Ini areal akar juga Jadi ada suami istri itu berantem Soal kecil Soal jadwal Soal pelayanan Soal duit Soal apa Tapi sebenarnya ada akarnya Yaitu kebutuhan yang tidak terpenuhi Nah maka saya memberanikan diri Kita membahas juga konflik Karena hal ini Konflik bisa terjadi Karena bapaknya Ibunya mau Bapaknya gak mau Bisa Atau bapaknya mau Ganti ibunya gak mau Bisa juga Ya kan Karena soal mau hubungan suami istri ini Ini kan bukan hanya laki-laki Istri Potifar aja Birahi Kepada Yusuf Bahkan ketika manusia Jatuh dalam dosa Tuhan berkata kepada Hawa Wanita Kamu akan birahi Kepada suamimu Ya malah justru wanita Yang birahi Cuma kadang-kadang wanita itu Pandai menyembunyikan perasaan Iyalah Kayak gak butuh gitu Bapak punya istri yang kayak gak butuh Bapak gak ngajak sehari Gak ngajak seminggu Ya seminggu gak Gak ngajak sebulan Sebulan gak juga Gak ngajak tiga bulan Tiga bulan gak juga Ya dia tipe yang tidak menunjukkan gairah Nah Ada yang punya istri seperti itu Ingat baik-baik ayat ini Mintalah Maka akan diberi Wow Ingat baik-baik itu Iya kan Mintalah Maka akan diberi Lah Pak saya udah minta gak diberi-beri juga Makanya konflik Oke kita baca ayatnya Dalam 1 Korintus pasal 7 Ayat 3 sampai 5 Saya akan bacakan Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya Demikian pula istri terhadap suaminya Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri Tetapi suaminya Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya Tubuhnya sendiri Tetapi istrinya Janganlah kamu saling menjauhi Kecuali dengan persetujuan bersama Untuk sementara waktu Sesudah itu Supaya bisa berdoa Sesudah itu Hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama Supaya iblis jangan menggodai kamu Karena kamu tidak tahan bertarak Supaya tidak ada konflik Yang sebenarnya akarnya adalah kebutuhan hukum suami istri Yang tidak terpenuhi Maka Alkitab mengajarkan suami istri untuk saling memenuhi Boleh gak sementara berpisah? Boleh Namanya puasa Bertarak Puasa bertarak itu puasa hubungan suami istri Kalau lagi puasa Daniel Boleh gak hubungan suami istri? Ya boleh Kan puasanya puasa makan Nggak makan daging Puasa makan Ya boleh hubungan suami istri Jadi ada yang pak Kalau lagi puasa boleh gak? Boleh Lagi puasa itu gak boleh bohong Gak boleh nipu Yang dosa-dosa gak boleh Hubungan suami istri Itu bukan dosa Itu kudus antara suami istri Ya lagi puasa Hubungan suami istri Tapi sama janda sebelah Sama dunda sebelah Ya gak boleh Itu lagi gak puasa juga gak boleh Itu apalagi puasa Jadi hubungan suami istri itu Kalau dengan istri dengan suami Tidak dosa Dengan orang lain yang dosa Selama berpuasa Itu melatih supaya tidak dosa Tapi hubungan suami istri boleh Kecuali memang puasanya puasa hubungan suami istri Ya itu boleh Untuk sementara waktu Ya jadi bapak-bapak Hari ini nanti mungkin boleh Boleh ngajak istrinya berpuasa ya Waduh ada puasa gitu ya Baru tahu loh Selama ini cuma taunya puasa makan Puasa daging Ada juga puasa hubungan suami istri Ada Bertarak namanya Nanti bapak bilang sama istri Mah kita puasa ya Wih rohani banget kamu Tuben ngajak puasa gitu Yang penting persetujuan bersama Nah bilang sama istri Kesepakat ya Kita berapa lama puasanya Kamu punya berapa Ya 10 harilah Dimulai kapan Ya dimulai 10 hari yang lalu Maksudnya Ya maksudnya Malam ini kita buka Nanti malam buka puasa deh Boleh Boleh sepakat ya kan Pokoknya hari ini bikin sepakat aja Mempuasa berapa lama gitu ya Cara ngitungnya dimulai sudah berapa lama Tidak Maksudnya Iya maksudnya malam ini buka gitu kan Nah itu adalah hubungan suami istri Ya boleh puasa boleh Tapi bagaimana kalau terjadi penolakan Maka kita perlu menyelesaikan masalah ini gitu ya Supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik Termasuk untuk yang sudah manula Ya sudah usia lanjut Maka boleh juga yang namanya Keintiman biologis nonseksual Jadi pokoknya yang penting mesra Peluk-peluk Rangkul-rangkul Gandeng tangan Tidak dapat tidur Gandeng kaki Itu namanya Keintiman biologis nonseksual Sudah umur Lanjut usia Ada seorang pakar Namanya Dr. Mark Guston Penulis buku The Six Secret of a Lasting Relationship Supaya hubungan suami istri ini bisa intim Maka perlu membangun keintiman itu dalam keseharian Ya pergi ke mal jalan-jalan gandengan tangan Olahraga bareng Jalan-jalan gandengan tangan Itu boleh Kalau saya di Jakarta sering berdua sama istri Kemal gandeng tangan Jalan-jalan gandeng tangan Masuk restoran Beli bakso semangkok berdua Min lem jus segelas berdua Cila Mesra bukan Ngirit Kan lagi paket diet Tapi harus makan 6 kali Tapi gak boleh banyak Jadi saya ini dulu beratnya 76 kilo Sekarang 62 Kenapa? Sekarang makan 6 kali sehari Dulu cuma 3 kali Tapi seharinya dikit-dikit Lalu diet karbo Lalu berjalan setiap hari 10 ribu langkah Hasilnya slim Ciela Tapi itu kami lakukan berdua suami istri Kenapa? Dalam rangka keintiman bersama hidup Jadi pergi bareng Dia suka berenang Saya suka sepeda Gak pernah ketemu Dia kurangi renangnya Saya kurangi sepeda saya Kita berdua jalan kaki Wah berdua di komplek Tiap pagi jalan kaki Wah tetangga sampai ngeliatin Wah jadi kita berdua Dulu pernah saya gak berdua Di komplek saya ada ibu-ibu ikut senam Dan saya itu temannya ibu-ibu di komplek saya Jadi kalau saya ikut gitu 30 perempuan Saya paling ganteng Wah lama-lama gak bener nih Saya ajak istri saya Ayo kami ikut senam gitu Biar saya gak sendirian Ya bukan saya gak mau ikut Harusnya kamu yang tidak ikut Ya sudah lah kalau gitu saya gak ikut ya Gitu Tapi gak ikut senam di komplek lagi Jalan kaki bareng-bareng Nah itu namanya Keintiman dalam keseharian Tapi pak Saya ini bukan tipe begitu pak Bapak saya gak mesra Kakek saya gak mesra Engkong saya juga gak mesra Tujuh turunan ke atas Kami itu gak mesra Saya tidak peduli saudara Punya kakek orang tua Ke atas gak ada yang mesra Kenapa? Karena mesra itu DNA Betul Tapi kita bisa bikin sinapsis mesra Apa itu sinapsis? Sebuah fungsi di otak Yang dibangun lewat kebiasaan Jadi kebiasaan itu lama-lama jadi karakter Karakter itu bisa permanen Karena ternyata dalam ilmu neurologi Neuroscience Itu sudah merubah struktur otak Terbentuk sebuah sinapsis Neuron satu nyambung dengan neuron yang lain Bangun satu fungsi Fungsi ini bisa Entrepreneur Public speaking Menulis Termasuk mesra Ya maka bapak ibu bisa Ya latihan mesra Siapa dia yang suami istrinya gak di ruangan ini Jadi yang ikut hanya ibu atau bapak tau ada? Nah latihan mesra Sekarang whatsapp kepada suami atau kepada istri Sayang aku kangen sama kamu Gitu Kirim BA Ceret Nanti pulang ke rumah pasti dikebukin Kenapa dikebukin? Mendadak mesra Wih sayang Aku kangen sama kamu Pasti pulang ke rumah Istri bilang tuh Eh kamu salah kirim kan? Kamu salah kirim kan? Jujur buat siapa tadi? Jujur buat siapa? Jadi mesra itu jangan mendadak Pulang dari sini cerita dulu Wah tadi seminarnya bagus Begini-begini Aku mau latihan mesra Gitu Mendadak kirim I love you sayang Buat siapa? Oke tapi itu latihan Salah satu latihan Kalau bilang I love you itu susah Pakai jasa whatsapp Karena lidah ini suka kelu Sampai nanti terbiasa Nah maka kita akan Membiasakan diri Oke kita baca bersama-sama Satu dua tiga Hubungan intim suami istri Menumbuhkan cinta Membangun kemesraan Dan meredam pertengkaran Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Haleluya Ketika suami istri mesra Dalam suasana mesra Itu cekcok hilang sendiri loh Maka kita perlu membangun Atmosri mesra Kemesraan itu perlu dibangun Kenapa pertengkaran bisa berkurang? Karena waktu bertengkar Marah-marah-marah-marah Tubuh produksi kortisol Kortisol makin banyak Memicu Rasa pengen marah lagi Lama-lama makin besar Matahari terbit Gelap hilang sendiri Cinta kasih dalam hati kita Waktu kita Kita tuh ada cinta Maka tubuh ini produksi Namanya melatonin Kalau sampai terangsang Oksitosin Hubungan suami istri Lalu puas Berubah jadi serotonin Ini semuanya hormon alkali Cinta rasa aman Kasih sayang Alkali Maka tubuh sehat Kecewa epinefin Marah kortisol Ini tidak alkali Minium kista kanker bisa muncul Tubuh alkali Mati semuanya penyakit Maka kita perlu Hal seperti itu Nah Yang menarik adalah Kalau ketika Matahari muncul Gelap hilang Ketika tertawa Ketika tertawa Endorbin muncul Lalu ada cinta kasih Oksitosin muncul Kortisol hilang Jadi sebenarnya Kalau ibu punya suami Marah-marah Menangani laki-laki Yang marah-marah Itu mudah Laki-laki marah Karena kurang jatah Kalau jatahnya cukup Melatomin banyak Oksitosin banyak Laki-laki yang terangsang Itu tidak bisa marah Laki-laki yang bahagia Itu tidak bisa marah Kecuali gila Jadi kalau orang gila Itu bisa terangsang Sambil marah Aku cinta sama kamu Waduh loh Ayo bermain Itu orang gila Jadi kalau ibu suaminya Belum gila Itu mudah sekali Menanganinya Kalau bapak marah-marah Marah-marah Ibu pakai daster yang seksi Naik keranjang Dengan posisi menantang Itu marahnya Ditelen Sakludah-ludahnya Pasti hilang Jadi orang yang Jatahnya cukup Laki-laki yang Jatahnya cukup Itu pasti jarang marah Banyak tertawa Sekarang anda tahu Kenapa saya banyak tertawa Cukup jatahnya Seminggu Dua kali Dulu saya gak romantis loh Sekarang tanya istri saya Pak Cerat romantis gak? Dia pasti menjawab Overdosis Dalam kemesraan seperti ini Pertengkaran itu Pertengkaran itu kayak Pergi sendiri Jadi kita fokus Bagaimana bahagia Walaupun ada sih tadi Mengelola keuangan Mengelola perbedaan Lalu kita tambahkan lagi Mengelola kemesraan Oke Terakhir Saya akan sampaikan Mengenai konflik Kenapa? Karena keras kepala Kenapa terjadi konflik? Karena Karena masing-masing Keras kepala Kenapa konflik? Karena tidak saling menghargai Maka terjadi konflik Maka saya akan berikan Tiga ayat Untuk Supaya saling menghargai Dan sekaligus Menjelaskan tadi Soal Uang itu Milik siapa Pegang siapa Gitu ya Nah Dalam kejadian Pasal 2 Ayat 18 Dikatakan Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Maka aku akan menjadikan Penolong Yang sepadan Dengan dia Nah Pria wanita Itu sepadan Suami istri sepadan Malayaki pasal 2 Ayatnya yang ke-14 Oleh sebab Tuhan Allah Menjadikan saksi Antara engkau dan istri Pada masa mudamu Dialah teman sekutu Dan istri Seperjanjian Kejadian berkata sepadan Malayaki berkata Teman sekutu Atau sekongkol Atau komplotan Yang ada perjanjiannya Jadi kongsi Karena komplotan Yang ada janjian Namanya kongsi Jadi suami istri Sepadan Kongsi Petrus berkata apa 1 Petrus 3 Ayat yang ke-7 Demikan juga kamu Hai suami-suami Hormatilah istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka Supaya doamu Jangan terhalang Kenapa Karena dialah Teman pewaris Dari Kasih karunia Jadi Istri itu Teman pewaris Teman sekutu Yang ada perjanjiannya Sepadan Tiga kata ini Bermuara Pada satu arti Yaitu suami istri Kepala penolong Kepala penolong Tapi setara Jadi bukan Bos dan anak buah Bukan kepala penolong Tapi kepala penolong Kepala penolong Sejajar Sejajarnya seperti apa Seperti dua orang Berkongsi Yang pakai janji Dimana sahamnya 50% Suami istri itu Sahamnya Sama-sama 50% Makanya perceraian Di Amerika Di Eropa Di Indonesia Di Malaysia Di Inggris Di Australia Kalau orang bercerai Harta konogini Bagi dua Kenapa bagi dua Karena sahamnya sama Makanya Sebenarnya Siapapun yang pegang uang Tidak masalah Toh Milik bersama Jadi kepala penolong itu Penolong bukan seperti Penolong pembantu Sebenarnya Tapi penolong yang Sama-sama Sejajar Kedudukannya Tidak lebih tinggi Tidak lebih kurang Uang mau dipegang suami Boleh Pegang istri Boleh Yang penting Sadar Kedudukannya sama Nah Kalau suami istri Sadar bahwa Kedudukannya sama Pasti akan saling Menghargai Saya punya perusahaan Dan saya punya kongsi Sahamnya sama 50% Dari tahun 92 Sampai hari ini Tidak bubar Kenapa tidak bubar Karena saling menghargai Orang kalau sahamnya Tidak sama Wah yang sahamnya Lebih banyak Nanggap yang satu Akhirnya bubar Orang yang saling Menghargai Tidak akan bubar Karena itu Kita perlu Menghargai pasangan Sebagai teman pewaris Sebagai kongsi Sebagai pemegang saham 50% Dalam keluarga Setuju Tidak setuju Orang cerai Harta konogini Bagi dua Bahkan kalau punya anak Sering anaknya ikut siapa Ikut suami Suami dapat pembagian Lebih banyak Ikut istri Istri dapat pembagian Lebih banyak Maka dalam film-film perceraian Begitu bercerai Mereka rebutan anak Bukan karena sayang anak Supaya bagianya lebih banyak Sudah dibagi Anaknya tendang lagi Itu namanya cinta uang Akar segala kejahatan Nah Maka mari kita belajar Untuk menghormati Dan menghormati ini Karena ada dasarnya Bahwa Kita suami istri itu Setara Oke kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Ketika pasangan Memahami bahwa mereka Setara Maka pasti Saling menghormati Dan cinta Bertumbuh Di hati Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Berikan kemuliaan Bagi Tuhan Haleluya Saudara Apabila ingin Konseling Silahkan menghubungi Sahabat 24 Melalui email Nomor telepon Atau SMS Yang tertera di layar kaca ini Mengapa disebut Sahabat 24 Karena dalam 24 jam Kami siap melayani Anda Sampai jumpa Di program yang berikutnya Berikan kemuliaan Berikan kemuliaan Berikan kemuliaan